Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Seperti biasa, hari minggu waktunya gue buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini gue dikirimin sama Dr. Tony Santoso Dimana di video ini katanya terekam ada sebuah penampakan di belakang seorang YouTuber Mobile Legends dari Malaysia bernama Sorn So langsung aja kita tonton dulu videonya bareng-bareng Korang-korang PM lah page saya Ini hasil daripada saya punya, ini tau Kerja keras Selinat sekali Zan, selinat Cairaget Orange Masuk Semua saya nak Wishan Zan, oi Zan oi Pakai nanah lah Zan minat blackpink kan, minat Attach tu siapa? Tau tu siapa Kalian bisa lihat ya, di belakang dua itu ada sebuah jendela Dan disitu kayak ada sebuah benda atau sesosok berwarna putih yang kayak diem disitu lama banget Dan kayaknya si Sorn ini sama sekali gak sadar dengan penampakan yang barusan Bahkan di beberapa momen, doi tuh kayak sempet noleh ke belakang Tapi doi sama sekali gak notice dengan penampakan yang barusan So disini menurut gue agak aneh ya Di tengah-tengah video sosok yang tadi tuh bisa kayak ngilang cepet banget Dan gue perhatiin pas lagi ngedit video ini Ngilangnya itu cuma berapa frame aja guys Gak sampe sedetik So cepet banget Awalnya gue kira video yang tadi tuh penampakan Tapi pas gue tonton lagi videonya Ternyata ada sebuah garis vertikal yang juga ikutan ngilang dibalik jendela itu Gue ngerasa kayaknya yang tadi tuh bukan penampakan ya Bisa jadi putih-putih yang tadi tuh adalah jendela Yang kebetulan bersebelahan dengan jendela kamar Sorn ini Dan mungkin karena udah malem Jadi jendelanya tuh sama yang punya kamar Jadi kayak ditutup, ditarik ke dalam gitu guys Karena yang bagian bawahnya tuh kalo gue perhatiin Justru bukan kayak penampakan Tapi malah mirip kayak hanger, baju, gantungan baju dan segala macem So mungkin momen dimana Sorn noleh ke belakang yang tadi Doi gak notice karena memang yang tadi tuh bukan penampakan Dan Doi juga gak ngerasa kalo di belakangnya tuh ada sesuatu yang aneh Jadi Doi sama sekali gak heboh Next video yang ini gue dikirimin sama Reynaldi Alvarisi Bang kayaknya ini menarik Coba bahas di episode hormat minggu ini Oke langsung aja kita tonton videonya bareng-bareng Astaghfirullahaladzim 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 Jadi kayaknya ini sebuah cuplikan dari video Ghost Hunter gitu ya Doi kayak masuk ke sebuah bangunan yang udah terpengkalai Dan tiba-tiba di ujung lorong disitu kayak keliatan ada sesosok berwarna hitam kayak jalan masuk ke sebuah ruangan Dan pas dikejar ternyata ruangan itu kecil banget dan sama sekali gak ada tempat buat kabur Sebenernya videonya creepy banget sih Tapi jujur ya video-video kayak gini tuh bisa banget buat disetting guys Bisa aja sosok yang tadi itu temennya yang sengaja dipakein kostum kayak gitu pura-pura jalan Dan pas si ghost hunter ini lari ngejar sosok yang tadi Sosok yang tadi tuh bisa aja ngumpet di bawah alias doi nunduk atau jongkok gitu Jadi seolah-olah doi gak keliatan Sebenernya gue gampang banget buat bikin video kayak gini Entahlah tapi gue ngerasa kayaknya video yang barusan itu video settingan ya Next video yang ini gue dikirimin sama Panji Kanugrahan Halo bang menurut abang itu penampakan atau enggak? Minta pendapatnya bang Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Pas kalian nonton video yang tadi Di bagian akhir video disitu ada sebuah penampakan Yang dilingkarin berwarna merah Sosoknya tuh mirip banget sama penampakan kunti Dan sosok itu kayak muncul secara gak sengaja Karena awalnya orang yang ngevideoin ini Itu mau ngevideoin sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan pesantren di Cimahi Kalian bisa lihat sendiri di awal video disitu ada sebuah truk yang guling di jalan Tapi tiba-tiba pas dipending kameranya Disitu keliatan ada sosok yang mirip banget sama Mbak Dini Bisa jadi sosok yang tadi itu penampakan yang real Mungkin secara gak sengaja ada sosok yang tiba-tiba terekam di kamera Dan gue ngerasa kayaknya gak mungkin ya video kayak gini settingan Tapi ada juga kemungkinan lain Dimana bisa jadi sosok yang tadi itu cuma ilusi optik aja Mungkin itu adalah ibu-ibu yang warga situ Yang juga nimbrung disitu kebetulan nontonin ada momen kecelakaan Biasa kan warga Indonesia kalau ada kecelakaan malah dijadiin tontonan Mungkin ibu itu rambutnya panjang Terus doi juga pake daster yang kebetulan warnanya tuh pink terang atau kuning terang Yang kalau kesorot cahaya malah jadi putih Seolah-olah doi itu kayak pake daster panjang berwarna putih Padahal sebenernya dasternya itu ada warnanya So menurut gue mungkin bisa jadi sosok yang tadi itu ilusi optik Walaupun ya bisa jadi juga sosok yang tadi itu adalah penampakan yang real Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Yosep Steri Jadi video ini tadi saya merekamnya tanggal 11 Oktober sekitar jam 10an Dan saya merekam kelas dan area lapangan upacara Dan setelah saya keluar dari situ saya langsung liat hasil video saya tadi Dan sungguh tidak disangka ternyata ada yang tertangkap saya juga heran Mengapa bentuk yang sebagian orang menyebutnya sebagai poci Bentuknya agak aneh dia lompat tapi dengan posisi tubuh yang seperti bongkok Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Semungkin diantara kalian banyak yang gak keliatan sama penampakan yang barusan ya Karena emang videonya itu gelap banget Tapi kalau videonya gue agak terangin Disitu emang keliatan kayak ada sesosok makhluk yang kayak bongkok gitu guys Sosok itu juga kayak gerak, jalan, tapi pelan banget Dan kalau gue perhatiin sosok yang tadi itu juga ada tangannya dan kayak megang semacam tongkat gitu Doi ngaku katanya video ini doi rekam sendiri jam 10 malam Gue jadi ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan penampakan ya Kalau gue denger-denger ini di audio video yang tadi Disitu kayak ada suara srek, srek, srek gitu gak sih? Dan suaranya itu kayak sing sama gerakan sosok ini So gue ngerasa bisa jadi sosok yang tadi itu mungkin cuma penjaga sekolah Atau petugas kebersihan sekolah yang kebetulan lagi nyapu di lapangan itu Ya kalau orang nyapu kan emang bongkok posturnya ya kan? Mungkin karena videonya gelap banget Jadi sosok yang tadi itu cuma keliatan siluetnya aja Terus doi ngeklaim kalau video ini adalah video penampakan koci So gue rasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan ya Mungkin itu cuma orang lagi nyapu aja Next yang kelima ini bukan video tapi foto guys Gue dikirimin sama Dina Noviana Bang mau tanya katanya sih ini penampakan di pohon kelapa daerah Junti Banjar Bener gak? Tapi gak terlalu jelas ya bang Disitu kayak ada sebuah kepala yang nongol dibalik batang-batang pohon kelapa ini Dan mukanya itu seriusan serem banget men Matanya juga bercahaya Ini menurut gue aneh banget ya Kalau itu orang jelas-jelas matanya gak mungkin bercahaya Jujur gue gak yakin sih kalau itu orang Ngapain kalau itu orang? Naik pohon kelapa terus ekspresinya kayak gitu malem-malem Menurut gue ini aneh banget ya Fix menurut gue ini bisa jadi adalah sosok penampakan yang real Tapi gue gak tau nih penampakannya beneran ada di Junti Banjar atau enggak So kalau misalkan kalian ada informasi lebih tentang foto ini Please bantu gue buat komen di bawah Yang terakhir ini gue dikirmin sama Ricky Jadi ada seorang tiktokers yang main Rendonautica Kalau kalian gak tau Rendonautica itu adalah sebuah aplikasi Dimana aplikasi itu akan membantu lo untuk menemukan glitch di Google Map Berdasarkan location dan intention yang kalian masukin Nah nantinya aplikasi itu akan ngasih rekomendasi tempat-tempat yang sesuai buat lo kunjungin Tapi justru banyak orang yang nyoba aplikasi Rendonautica ini yang nemuin hal-hal yang aneh All right, going Rendonauti And it took us to this park in the middle of nowhere So let's see what we find All we see so far is like trees A bridge I think we have to go over this bridge And our location's a little down there What the Oh, what the Should we keep going? What the Video yang barusan agak jump scare ya guys Karena di bagian akhir video Sosok yang pake baju hitam di kejauhan itu Tiba-tiba deket banget dan lari ke arah kamera Dan udah jelas ya video yang tadi itu bukan penampakan Itu jelas-jelas orang mungkin temennya dan bikin video kayak gini sengaja supaya viral Dan beneran aja video ini emang viral banget di tiktok Bahkan video ini sekarang udah ditonton lebih dari 29 juta kali Menurut gue rencana doi buat setting bikin video kayak gini supaya viral ternyata berhasil Ternyata bikin video settingan kayak gini ampuh juga ya Oke guys That's it untuk video kali ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton